Salam, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan rendungan pagi ini mari kita berdoa bersama. Ala Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga. Ala yang kami sembah siang dan malam di kesempatan yang indah ini Bapak. Kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan berterima kasih oleh sebuah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan sudah jaga dan pelihara kami. Kami boleh bangun di pagi ini. Mulai merasakan akan kebesaran dan berkat Tuhan yang penuh kelimpahan. Di pagi ini Tuhan sebelum kami akan melangkah di dalam segala kegiatan kami. Biarlah kami mau mengosongkan diri. Merendahkan diri kami di harapan. Mau mendengarkan sabda firman. Dan kiranya firman ini melalui rendungan pagi yang akan kami dengarkan sebentar. Dapat menolong kami. Iman kami ditambahkan. Lebih hari lebih menjadi kuat. Orang-orang yang memiliki iman. Memiliki pengharapan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Atas anugerahmu di dalam kehidupan kami sebuah. Ampuni kami dari segala kesalahan dan kesalahan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Dengan judul untuk mempertahankan prinsip kendatipun ada perlawanan. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Nehmiak 6 E3 Allah mempunyai manusia cadangan. Disediakan untuk memenuhi keperluan. Agar pekerjaannya boleh dipelihara dari semua pengaruh yang mencemarkan. Allah akan dihormati dan dimuliakan. Apabila roh ilahi mengesankan pikiran orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai pantas untuk pekerjaan itu. Ia pun menyambut katanya ini aku mutuslah aku. Nehmiak menunjukkan dirinya seorang yang dapat digunakan Allah. Untuk melenyapkan prinsip-prinsip palsu. Dan memulihkan prinsip-prinsip yang berasal dari surga. Dan Allah pun menghormatinya. Tuhan akan menggunakan dalam pekerjaannya orang-orang yang setia kepada prinsip bagaikan baja yang tidak akan dipengaruhi oleh pembicaraan yang berbelit-belit dari orang-orang yang telah kehilangan pandangan mata kerohaniannya. Nehmiah sudah dipilih Allah karena ia rela untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam pemulihan. Kepal suhan dan persengongkolan digunakan untuk merusak integritasnya. Tetapi ia tidak mau disuap. Ia menolak untuk dicemarkan oleh siasat orang-orang yang tidak berobesi. Yang telah diupah untuk melakukan suatu pekerjaan yang jahat. Ia tidak mau membiarkan mereka menakut-makutinya supaya mengimuti jalan pengecut. Apabila ia melihat prinsip-prinsip yang salah sedang dikerjakan ia tidak berdiri sebagai seorang penonton dan oleh kebungkamannya memberikan persetujuan. Ia tidak membiarkan orang banyak itu mengambil kesimpulan bahwa ia berdiri pada pihak yang salah. Ia mengambil suatu pendirian yang teguh dan tidak menyerah bagi yang benar. Ia tidak mau memberikan satu titik pengaruh kepada pemutarbalikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah. Kita akan menghadapi segala macam perlawanan. Seperti yang dihadapi oleh para pembangun tembok Bapak Yusara. Tetapi kalau kita berjaga-jaga dan berdoa dan bekerja seperti yang mereka lakukan. Allah akan berperang untuk kita dan memberikan kepada kita kemenangan yang indah. Kita harus maju terus dengan keyakinan yang tidak boleh. Percaya bahwa Allah akan memberikan kepada kebenarannya kemenangan yang besar dan indah. Bersandar pada Yesus. Bersama dengan kita akan ada kuasa yang meyakinkan bahwa kita mempunyai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdat Media Ministri. Tuhan memberkati kita semua.